Ya, kita kembali ke perbincangan kita. Ini seru sekali memang perbincangan ini, karena kita memikirkan tentang bagaimana masa depan pendidikan di Indonesia, masa depan anak-anak. Nah, Pak, tadi tuh Pak, sebelum menjedakan tadi pertanyaan saya adalah seperti apa kita bisa melibatkan ataupun memaksimalkan dana-dana yang dimiliki perusahaan itu melalui CSR, seperti itu. Nah, bisa tidak sih, Pak, kalau saya, mungkin dari orang luar ya, mungkin menilainya kenapa tidak kemandikbud itu memberi imbauan atau mengajak lebih keras lagi ke perusahaan-perusahaan untuk terjun di situ. Karena kalau kita berharap dari dana yang ada saat ini kan 10 tahun, 5 tahun, itu takutnya yang tadinya rusak ringan sudah jadi rusak parah. Nah, yang rusak parah sudah ambruk, Pak. Ya, jadi gini, segi regulasi sebetulnya ada namanya Permendikbud nomor 75 tentang Komite Sekolah Prinsip Gotong Royong. Artinya Gotong Royong adalah mengembalikan prinsip pendidikan itulah bahwa tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan sampai segala sesuatunya pemerintah. Ada yang rusak, pemerintah, ada yang malas, bolos, pemerintah lagi, menteri dalam arti yang tinggi. Nah, di Permend 75 ini ada tiga jenis sumber daya yang bisa dipakai. Yang pertama adalah ada bantuan. Siapa yang memberi bantuan bisa seperti itu. Tinggal nanti mekanisme teknisnya penyaraan bantuan itu dilakukan oleh di tingkat lokal barangkali ya. Jadi, di Kemendikbud, Kemendik berangkali sudah mengeluarkan regulasi, silakan dimobilisasi sumber-sumber daya lokal yang bisa berbantuan. Itu yang pertama, kedua bantuan. Yang kedua adalah dari segi sumbangan. Sumbangan itu kan tidak ada yang menghalangi. Waktu, kapan jumlahnya, siapapun. Malah diharapkan ya Pak? Iya, sebetulnya bisa. Saya ibu-ibu kalau mau kembali ke sekolahnya, saya perlu bantu buku, bantu global. Itu bisa. Yang kedua, bantuan. Bisa 100 ribu, 200 ribu, misalnya. Yang ketiga memang ada penghutang. Penghutang ini dimungkinkan karena rencana, ada namanya rencana kerja sekolah. Kalau sekolah itu katakanlah butuh 10 juta, ternyata bosnya hanya 7 juta, apakah dibiarkan berjalan hanya 7 juta? Nah, kita untuk menutupi 3 juta ini adalah peran komite sekolah ini. Komite sekolah ini berperan betul-betul mengejar target sekolah ini. Jangan sampai sekolah ini berjalan hanya standar minimal biayanya tadi. Butuh 10 juta, hanya 7 juta kok biarkan jalan. Istilahnya kan, mau selamat kok bayar sekian gitu loh. Oke, jadi ini sebenarnya mungkin harus kita garis bawahi bahwa ini bukan berarti kemendikbud ataupun pemerintah ini minta-minta dalam keadaan seperti itu. Tetapi mengajak. Tetapi mengajak. Begitulah realita yang ada saat ini. Karena pendidikan itu kan tanggung jawab semua masyarakat Indonesia seperti itu. Artinya gini, tadi kan kalau penghutan itu, itu sebetulnya Permen 75 itu istilahnya bisa dijamin bahwa itu tidak ada unsur yang namanya punglit. Kenapa? Karena selama dilakukan tiga kategori, selama dilakukan terbuka, ada yang tanda tangan, kadisnya tanda tangan, komite yang tanda tangan, pengawasnya tanda tangan, itu tidak ada masalah. Bahkan ini Permen ini sudah dilihat oleh, apa namanya, Saber, Saber Pungli ya. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, jadi tidak mungkin. Yang Pungli itu kan yang kalau yang lewat belakang. Nah, ini kan terbuka ya. Dan jelas juga peruntukannya ya Pak Afrikan. Silahkan ya. Di RKS itu rencana kerja anggaran sekolah. Butuh sekian, bapak-bapak mau di, kita mau jalan 10 juta, 5 juta. Kalau semua berpangkutannya sudah lah apa adanya, hanya bos berarti kan kita membiarkan itu. Kita apakah kita membiarkan seperti itu? Benar. Jadi kita kembalikan, kita mengajak ya. Mengajak perusahaan, mengajak masyarakat, mengajak yang berduit, Kak. Banyak duit. Tapi kita kembali ke sekolah kita. Itu apa sekolah kita ini? Mungkin tidak pernah nempak seolah ini kan? Alumi sekarang gara-gara WA sudah banyak loh. Kembali ke sekolah itu. Isilahnya dulu Pak Anies itu, Menteri kita itu, mengembalikan. Karena dulu kita membelajarkan kita jadi presenter, jadi DPR. Marilah kita tengok apa yang kita berikan. Jangan semuanya itu urusan pemerintah, itu urusannya bos, urusannya DPR itu tidak cukup. Oke. Gue ini, untuk mengurangi kemungkinan misinterpretasi lah ya. Ketika memang nantinya akan dilibatkan masyarakat dalam hal pembangunan sarana dan juga prasarana gitu. Takutnya ini kemudian diterjemahkan sebagai pungli dan lain sebagainya. Ini apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Ya, sebetulnya perlu ada contoh-contoh ya Pak ya. Dan juga kalau memang ada peraturan Menteri dibutuhkan pun bisa saja. Tapi sekarang kan memang partisipasi itu sudah menjadi komitmen. Pokoknya nggak mungkin kita tuntaskan pendidikan tanpa partisipasi baik dari tadi orang tua. Terus kemudian partisipasi bahkan lembaga-lembaga civil society. Seperti misalnya mengawasi kondisi pendidikan baik tadi sarana-prasarana maupun kualitas pendidikan yang diberikan. Mereka juga bisa memberikan feedback. Kalau misalnya banyak keluhan mereka juga bisa mengadukannya. Saluran-saluran pengaduan juga sekarang sudah dibuka ya Pak ya. Bahkan secara resmi kita punya SP4N lapor gitu kan. Siapapun bisa melaporkan kalau ada menemukan hal-hal yang tidak pas di dalam kondisi pendidikan kita. Nah jadi ke depannya sih saya kira tadi ada beberapa PR ya kita sendiri di kementerian akan teman-teman memperbaiki tata kelolanya. Supaya tadi dikurangilah korupsi dalam pembangunan dari kontraktor dan maupun pihak-pihak lain. Sementara kita di DPR juga harus mendorong supaya alokasi anggaran lebih besar bagi perbaikan ini. Gak mungkin sama biasa-biasa atau bahkan sekarang tendensinya menurun kan. Mungkin harus digenjot lagi di 2019. Nah tadi Buatifi kan sempat mengatakan bahwa janganlah dikorupsi seperti itu. Nah ini saya belum tanyakan di kepala tabrin Pak. Kalau dari sekarang itu apakah indikasi kebocoran-kebocoran itu memang besar atau seperti apa? Sebetulnya kan mekanisme anggaran ini kan transfer ya. Kalau katakanlah tadi ada dua. Yang pertama adalah DAK transfer. Yang ada di pusat itu langsung kontrak ke sekolah. Artinya sepertinya tidak ada lagi ruang-ruang yang terbuka bagi terutama aparat Kim Dikbud itu melakukan kebocoran. Dan tidak pernah kita melakukan kebocoran. Nah yang perlu berangkali adalah pada tingkat pembelanjaan atau pengawasan di tingkat sekolah. Dan itu memang rentannya jauh dari Kim Dikbud itu. Kan jauh di sana kan Kim Dikbud tidak punya instrumen untuk memantau satu per satu sekolah. Oleh karena itu tadi, prinsip partisipasi dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pelaksana ini harus betul-betul mengembalikan bahwa tidak ada kebaikan kalau saya tidak melakukan yang baik. Kalau dia membiarkan pelaksana pekerjaan itu seadanya berarti kan dia membiarkan tanggung jawabnya diambil alih orang lain. Artinya betul-betul kita harus menyadarkan bahwa siapapun yang melaksanakan ini harus menyadari betul bahwa kebaikan akan timbul dari proses yang baik. Oke. Kita akan lanjutkan lusia jadah berikut semangin marik dan bisa tetap di langsung kami akan segera kembali.